Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi di Debarah kali ini kita akan membahas tentang peristiwa besar yang terjadi pada hari ini dimana tadi pagi kita dikejutkan dengan sebuah ledakan besar di kota Beirut, Libanon yang menewaskan puluhan orang ledakan ini sangat dahsyat sekali bahkan USSG Amerika mencatat ledakan ini mengguncang dengan kekuatan 3,3 nah kita akan melihat bagaimana dahsyatnya peristiwa ini yang ada di video-video yang beredar di media sosial serta media mainstream untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana video yang dimuat di akun Instagram BBC News dimana memperlihatkan tentang dahsyatnya ledakan ini kita cek videonya ini adalah video suasana yang direkam oleh warga dimana ledakan yang terjadi mengguncang hampir seluruh tempat yang ada di kota Beirut ini adalah video yang direkam dari laut kita lihat ledakan terjadi dan membuat air laut naik bahkan membuat rahu atau kapal tempat orang yang memperlihatkan ini bergoyang nah sementara itu kalau kita saksikan di video lain ini adalah kondisi di kota Beirut dimana warga warga menyelamatkan seorang korban yang tertimbun selama 15 jam di bawah rurutuhan kita saksikan videonya ini adalah suasana penyelamatan korban yang berhasil diselamatkan setelah 15 jam tertimbun di rurutuhan akibat ledakan besar yang terjadi di kota Beirut Libanon pada hari Rabu ini kita kita saksikan dari akun Instagram insta underscore Libanon nah dahsyatnya ledakan yang terjadi di Libanon ini bisa kita saksikan dari akun Instagram Cruz Daily dimana dia disini memperlihatkan memperbandingkan bagaimana situasi di pelabuhan kota Beirut sebelum ledakan dan sesudah ledakan kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya kondisi di sana ini adalah kondisi sebelum ledakan dengan kota yang bagus rapi dan indah sementara di bagian bawah adalah kota Beirut sesudah ledakan bahkan pejabat setempat di Beirut sempat frustasi dengan kondisi yang melanda kota Beirut ini nah di Beirut sendiri atau di Libanon sendiri terdapat banyak warga Indonesia baik warga yang menetap di sana maupun pasukan perdamaian yang dikirim ke Libanon dan kita lihat pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan keberadaan Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati kepada keluarga pemerintah dan rakyat Libanon atas ledakan yang terjadi pada selasa tanggal 4 bulan 8 kemudian Menteri Luar Negeri Red Nomor 2 terus berkomunikasi dengan Duta Besar Republik Indonesia di Beirut untuk perkembangan situasi dan memastikan keselamatan para WNI di rilis di rilis tersendiri Duta Besar Indonesia untuk Libanon Hajran Toto Hari sudah mengatakan bahwa seluruh WNI yang ada di Beirut selamat dari kejadian ini kita lihat kembali bagaimana rilis dari Kementerian Luar yang mengatakan telah terjadi ledakan di Port of Beirut Libanon pada selasa 4.8 yang menimbulkan korban Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga 1 WNI yang menjadi korban telah dipastikan dalam keadaan stabil nah sementara itu di krus daily kita juga masih bisa menyaksikan bagaimana dahsyatnya ledakan ini kita saksikan lagi ini adalah video tentang kedahsyat ledakan tersebut ini adalah ledakan pertama disuruh dengan ledakan kedua jadi video-video ini bisa terekam oleh warga karena ada perbedaan waktu antara ledakan pertama dengan ledakan besar jadi pada saat ledakan pertama membumbungkan asap warga sudah mulai merekam dan pada saat itulah terjadi ledakan besar yang mengguncang Beirut yang getarannya bahkan sampai ke Siprus yang jaraknya hampir 240 kilometer dari Libanon ini adalah ledakan pertama pada saat itulah warga kemudian mendokumentasikan dan pada saat itulah diduga ada ledakan besar kita lihat ini adalah ledakan besarnya ya dan demikian ulasan kita tentang peristiwa ledakan besar yang terjadi di Beirut Libanon kita akan terus mengupdate perkembangan perkembangan dari Libanon maupun berita-berita lain yang ada di media sosial maupun di media umum demikian ulasan kita hari ini Debarah mengucapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati